Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke buat teman-teman subscribe Semoga kita masih diberikan kesehatan dan rejeki yang lancar dan berlimpah Amin Kali ini saya akan berbagi tentang bunyi dengung atau bunyi nangis pada area koplin Dan setelah saya cek ternyata ini yang bermasalah bisa jadi sekundernya Ataupun primernya Ini kita perhatikan Nah ini jedanya sudah banyak banget Jedanya sudah banyak Ini harus kita ganti Ini bunyi ya Tuh Kedengeran kan Nah ini bunyi ya Dan ini jedanya Lumayan banyak nih Kita bandingkan dengan mesin satunya Nah kebetulan ini juga masih tahap perakitan ya Yang ini Kita coba Nah Kurang Oke Kalau pada mesin yang ini Normal teman-teman Tuh Dia gak bunyi seperti tadi Dan untuk jeda ininya juga clearnya juga Tidak sebanyak yang tadi Padahal ini kita masih kendor Masih kendor belum kita kencangkan Juga dengan ininya juga masih kendor ya Belum kita kencangkan Masih bisa kita putar Ini masih normal Oke kita bandingkan lagi Dengan yang sebelahnya Selain ininya udah Ini ya udah banyak Udah kocak kayak gini Nah untuk Nah ini juga udah goyang teman-teman Tuh Udah banyak goyangnya ya Tuh Kelihatan Kita bandingkan dengan yang satunya Tuh Ini mah normal Ini kita udah ketemu Berarti ini dia yang sakit Yang disini Ya nanti kita akan coba Yang mesin yang satunya Coba kita pindahkan kesini Apakah Bagian sekundernya yang bermasalah Atau bagian primer depannya ini yang bermasalah Buat teman-teman ya Usahakan Kalau kita lepas Bagian rumah koplin Ataupun Magnet Kita gunakan Tracker ya Ini saya buat dari Plat koplin Plat koplin air racking Dan kasih pegangan Sininya ya Supaya kita tidak main getok Pada area sini Nah Kalau pakai tracker Kita enak Dan juga Untuk menjaga Agar Bada bagian ini Tidak menangkung Ini terlihat Ini yang sebelah kiri Ori Yang sebelah sini KW Nah terlihat Pada bagian ininya Yang Ori Lebih tebal Sedangkan yang KW Dia tipis ya Tipis ya Makanya Banyak jeda oblaknya Ini yang bisa menyebabkan Area koplin Air racking Menjadi kasar Dan juga Bunyi dengung Atau nangis Ini yang KW ya Teman-teman Kalau yang ini Ori Teman-teman bisa lihat Yang Ori Berbeda Jauh berbeda Dengan yang KW ya Yang Ori Lebih tebal gitu Gerigi-geriginya Dibanding yang KW Yang ini Yang copotan ya Yang masih Ori Kalau yang ini Yang satunya Yang Ini ya Yang bunyi dengung Tadi Coba kita pasang Yang bagian ininya Saja Yang depan Kita masih tetap Kita gak ganti dulu Nah Oke deh Nah ini sangat presis sekali Lebih padat Lebih inilah gitu Nah hampirnya Sedikit banget Sedikit banget Sedikitnya ini Berarti dipastikan Yang perlu kita ganti adalah Bagian rumah koplin Yang ini Yang ini teman-teman Usahakan Kalau kita menggantikan yang ini Kita cari yang Ori Kalau pakai yang KW Ya Namanya juga KW Ya Untuk usia pemakaiannya juga Ya Mungkin Tidak terlalu Saya awet dengan yang Ori ya Kalau yang KW Ini masih Ori Kalau yang satunya Yang ini Ini KW ya Teman-teman Polos Ini KW Nah ininya juga Sudah gantian tuh Ini sudah jelek Ini kita harus ganti Ini ya Untuk ganti Kita mungkin Cari ya Copotan Atau kita ganti Yang baru Nanti kita Tanyakan dulu Kepada Konsumennya Soalnya lumayan ya 850 Untuk bagian belakang Kalau satu set Depan belakang 1,2an Ya Dan kebetulan ini Hanya bagian belakangnya saja Ya Setelah kita coba Pakai yang Ori Tuh Ini bagus banget ini Hampir Cedaknya Enggak Sebegitu Seperti tadi Ya Tuh Kalau ini Kalau Antara Gigi ini Dengan Almunya Nah ini normal Gak apa-apa teman-teman Ini clearance ya Ini wajar Ini gak Menyebabkan Bunyi berisik Dan untuk Kita goyang Kalan kirinya Ini Ini masih padat Banget ya Masih presisi Banget Oke Itu saja Buat Teman-teman Yang barangkali Masih pusing Mengatasi Copeland Air Eacking Nangis Ataupun Berisik Cek bagian ini Yang pertama Primer Kedua Sekundernya Apakah Masih bagus Dan juga Cek pada Bagian Boss Yang ini Usahakan Seperti ini Masih Sepanjang Gak banyak Masih bagus Masih kencang Oke itu saja Semoga Bermanfaat Bila Teman-teman Menyukai video saya Bantu subscribe Like Ataupun komen Bila ada yang perlu Ditanyakan Oke Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih